selamat menikmati dari rumah kucing dan sekarang ini perkembangannya memang dulunya ini rumah kucing tapi sekarang ketika sudah kita banyak teman yang lebih serius lagi mengelola dan bahkan sekarang sudah ada direkturnya jadi kita sepakati bahwa rumah kucing tanpa disingkat itu adalah sebutan untuk rumah ini ini namanya rumah kucing tapi di dalam rumah kucing montong ada RKM tetap juga sikatan dari tapi sekarang menjadi akuniknya jadi nama sebuah komunitas itu disana ada dan disamping RKM tetap juga karena rumah kucing montong juga disana ada aktif saya yaitu Arjulian Enfo jadi Arjulian Enfo lebih ke saya lebih ke nanganin di sini untuk saka dan juga aktifkan kopi saya di samping itu juga tadinya saya juga ada namanya fotokopi record di nama table saya sekarang table saya sudah saya aktifkan yang lain yang namanya fotokopi jadi beberapa disini ada yang ditangani di bawah pengelolaan RKM ada juga yang memang tidak tidak dengar RKM tetap di rumah kucing montong di selain musik kegiatan-kegiatan apa ya disini pokoknya kita disebutnya RKM ini kan dari lembaga kesenian lembaga kesenian jadi kita macem-macem dan yang sudah tradisi kita lakukan kita membuat ada forum mikrosi forum apresiasi apa bener-bener pemutaran dokum film baik itu film dokumenter atau film metek dan misalnya ke depannya saya juga akan bangun beberapa segmen pemutaran film yang sempatnya lebih terlalu kresiasi ke luar karya sendiri nanti kapan-kapan kita juga akan mengundang Ibu Silistio berbicara tentang ada film-makten artis dan Swedia nah misalnya beberapa negara yang mungkin selamanya kita enggak pernah tahu film Tiap Nanti seperti apa sih nah itu sebenarnya ini membuatkan samping film kita juga di sebetulnya sangat ingin juga dan dari dulu juga sering kiki dengan teman-teman Sakra juga banyak sering bikin aktivitas diskusi dan kayak gitu sebenarnya juga arahnya ingin lebih berliterasi juga karena kita di RKMU juga kita ada blognya ada jurnal di samping itu kita juga ada aktivitas pameran seni rupa walaupun kecilan pabaran mewakili orang-orang kesenian yang tidak terkenal kemudian juga ada aktivitas kita punya warung kopi mungkin tidak untuk kemungkinan juga kita bisa adakan dunia yang misalkan kopi dari mana dari mana jadi apapun jadi kegiatan disini itu lebih bahkan ada studio rekaman kemudian dan lain sebagian ya pokoknya seni dan dan tidak seni dan kebudayaan secara umum dikandas kita juga bisa bicara tentang sisi-sisinya dari bukan hanya tentang kesenian itunya sendiri tapi juga diisi sisi-sisi seperti kita bicara tentang pengalaman orang-orang entertainment perusahaan bagaimana memanage sebuah sebuah usaha kesenian atau banyak hal kawan gak abdol rasanya kalau kita gak explore di dalam ini apa apa namanya bentuk-bentuk atau di dalam ruangan RKM kita coba apa namanya masuk kangeri ya tur tur ini tur ya ini ruang sekretariah nyala ya ini ruang ini kita display berapa album teman-teman saya punya siapapun karena kita kering buat seperti barter atau juga kita membeli karya orang lain juga maksudnya kopiannya untuk menjadi koleksi jadi semacam koleksi juga kita mengkoleksi karya-karya teman-temannya yang yang bergerak sendiri membuat album sendiri indi yang di lombok dan di luar daerah di luar negeri juga ada di luar daerah juga ada dari berbagai segmen apa karakter orang membuat bekaman di samping ini juga kita juga display buku-buku juga buku-buku tempat disini ada buku dari teman Rangkat Pohon ada juga waktu saya di Malang ada Surabaya ada Bandung dari bahkan ini temen yang lagi di Lebanon buat buku juga dia tentang oke sebagainya banyak anjing gunung karya Irma agrianti yang kemarin dapat menugerah oke luar biasa ini anjing gunung di Sembalon ya menarik dirasinya di sana bisa kita pindah ini ruang disini bisa berbagai macam kegiatan kadang-kadang kalau dulu kita sebelum ada punya proyektor kita tonton lewat TV dan sebagainya tapi disini apapun bisa dimasakkan yang jelas disini juga nanti kita buat rekaman beberapa teman-teman ini sudah rekaman juga disini 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 kemudian ini ruang pertakan dinding pustaka AJNF ini masih berantakan jadi kita ini koleksi macam-macam dari mulai buku sampai juga ada apa namanya lontar juga ada ini ada sembangan buku-buku teman-teman yang bikin buku sendiri apa sendiri saya juga koleksi poran dari seberdunia juga ada dari bahasa beda beda Cina Rusia kemudian saya juga sebetulnya nanti kapan saya display tapi belum ini koleksi tanah koleksi daun kering dari dunia air bahkan waktu saya ambil salju salju itu disimpan sama saya jadi ada masih alhamdulillah enggak karena bagi saya menarik bahwa banyak hal yang kita enggak pernah dalam kesiharaan banyak hal yang luar biasa kita juga menyimpan beberapa kit dari catatan catatan orang jadi misalkan ada temen dia punya catatan pribadi atau apa yang disempan misalkan ya aduh di rumah saya enggak safe di penyakit misalkan keluarga bisa disempan disini generasi saya tidak akan diberikan ke orang lain hanya kemudian ingin memberikan ruang kepada siapapun kemudian sebetulnya kedepannya juga kita masih ada apa yang kemudian kemudian sekarang kita kesini ini adalah ruang dapur tapi dapur ini itu multifungsi disamping sebagai dapur sebetulnya ini manfaatnya juga untuk ruang kadang-kadang kita menerima tamu juga disitu dan juga menjadi ruang belajar jadi kita buka-buka kelas kelas dan budaya jepang jadi itu yang ingin membedakan saya membuat kelas ini dengan yang dan juga kan berbicara dengan bahasa saya ingin sekarang bicara dengan bahasa dan budaya jadi orang biar lebih lebih mengenal bahasa itu juga dengan karakter mudah kita kemudian disini ada setiap satu membuat kelas budaya bahasa dan budaya jepang muridnya pun terbatas kita hanya membatasi lima orang tetangga disini juga kita memanfaatkan orang-orang yang ada karena kebetulan tetangga ini juga dia sudah jadi sudah lama dia memang buka privat bahasa jepang kita kita ngobrol-ngobrol ayo kita buka kelas aja disini sambil cerita tentang kemudaya dia seneng juga mungkin ke depan ada rencana saya juga buka kelas bahasa budaya dan budaya apa yang lain juga pun bahkan saya rencana membuka juga kelas bahasa budaya Sunda dan bahasa budaya sasak budaya bojo kenapa enggak ruang yang disini yang masih berbang itu ini ini ke depan saya mau bikin galeri tapi belum beres disini baru kita ekspansi ini akan menjadi galeri galeri gudang namanya karena memang di atas itu banyak barang-barang yang enggak terpakai jadi gudang tapi saya tidak mau juga dijadikan semacam galeri secara umum karena saya pikir kita harus melawan mainstream kalau biasanya serapi enggak usah rapi dengan ketidakrapihan itu juga kita punya nilai aktifik nah disini ini adalah satu sudut yang saya pikir tadinya ini juga adalah tempat pentas sebetulnya tadinya itu pertunjukan disini tapi sekarang mungkin akan saya ubah ini menjadi tempat untuk semacam lapak barang-barang bukan jadi saya ingin memaksimalkan apa yang ada di sekitar kita teman-teman siapa tahu misalkan aduh saya punya kacamata dikasih sama artis siapa misalkan misalnya udah nggak memakai pengen dijual ya jual disini misalkan atau punya barang yang udah nggak dipakai mau dipip jual boleh jadi barang berkasih itu barang mantan mantan terserah enggak apa-apa kalau memang nggak keberatan enggak apa-apa tapi harus dibuat menjadi sesuatu yang memang juga tidak tidak asal jual tapi kita tahu sejarahnya tahu apa ini matah dan nah itu betul barangnya mantan jangan tinggal diceritain barang mantan saya siapa tahu bikin kubur kenangan nah itu salah satu kubur kenangannya bisa dijual di seorang lain atau disimpan menjadi koleksinya dinding pustaka oke sebagai ini oh iya saya penasaran dengan ada kata kucing ya sebetulnya ini kan rumah tinggal saya di bu waktu itu memang dari dulu kita banyak kucing sebenarnya banyak kucing pun juga saya dengan saya itu awalnya waktu sebelum tinggal di sini di rumah sebelumnya kita memang nggak sengaja melihat kucing yang terlantar akhirnya kucing itu dikasih makan dan berkembang ketika kita kena di sini ikut kucingnya di sini yaudah akhirnya saya juga sebagi kucing oke ini udah habis ya habis semua ini kalau mau lihat luar sini juga boleh ini ini juga jalan keluar ini ini ke apa arena apa warung warung kopi warung kopi kampawan warung kopi ini khasnya kita jual namanya baso cuan ki baso cuan ki itu adalah baso khas dan bad yang biasanya kalau di bandung itu dijualnya itu digotong gini pakai kotak itu dua gitu wah biasa harus coba malam itu biasanya kita bukanya sore kopinya itu tanggungan itu dia basis saya jadi di sini pengelolanya seniman juga nah ini adalah pojok apa buku yang saya pikir ingin juga mendekatkan orang yang sambil ngobrol ingin juga mengakses buku dan juga saya ada ada juga ini ini fasilitas radio 24 jam oke mantap karena RR Pro 3 24 jam jadi saya global 24 jam saya putar juga oke oke nah ini buku-bukunya bagus selain di musik literasi Kang Ari juga kuat-kuat ya saya ingin memaksimalkan atau memfasilitasi semua inilah enggak harus selalu musik oh ya disini juga ada menunya yang lain itu ada minuman namanya jaseka jaseka atau jesika jesika jahe serai serai dan kailman dan gula merah jadi minuman inspirasinya dari yang kasus musik itu kebetulan aja jahe karena kita ide-nya itu dari dari ini kita senang minuman secang minuman apa namanya jahe sebagai bagian akhir Kang Ari berkait dengan musik apa saran kepada milenial yang sekarang ini sedang menekuni musik baik yang kekandustri atau indi apa sarannya ya saran saya sih mudah-mudahan teman-teman semua terutama generasi muda bisa lebih cerdas menyikapi memanfaatkan atau berkarya dalam musik itu karena musik itu satu hal yang sampai sekarang menurut saya masih belum banyak dimaksimalkan itu menemukan kegairahannya bahwa musik itu bukannya sebagai apa namanya panah hiburan juga lebih punya manfaat sebagai alat untuk mengembarkan informasi juga sebagai sebagai manfaat yang lain juga misalkan seperti sekarang musik menjadi terapi kesehatan juga banyak dan banyak hal di sisi religi dan sebagainya jadi mudah-mudahan teman-teman yang berklihatan musik itu tidak hanya melulu menjadi musisi tapi mudah-mudahan dia menjadi peneliti dia menjadi penulis dia menjadi juga orang yang lebih lebih cerdas menyikapi musik itu aja harapan saya di sini dan kita bisa menemukan musik selamat mengembangkan baik kawan lebih dari 30 menit kita ngobrol dengan buka menarik sangat menarik penelitian gagasan konsep yang bisa menarik setelah puluhan dibanding untuk sekarang ini dan kita melakukan tur di berbagai negara dunia dan sekarang kita berada di makas RKM dan rumah kecing hontong-hontong dan itu selamat menikmati banyak hari sudah teman saya lebih berada lebih berada sekali untuk generasi bagi tawan yang sedang sekarang ini membuat musik dan Anda yang terpadu dengan musik secara hukum kawan global kita akan bertemu di dalam kesempatan dengan tema tema-tema yang berbeda di program acara Tokoh Bicara sampai jumpa